Halo teman-teman, balik lagi di channel gue, sorry saya, kita sekarang main Captain Tsubasa Dream Team lagi guys, tapi gue nggak main ya, tapi gue mau kasih tau kalian mengenai bocoran hari Jumat guys Jadi hari Jumat ini ada update, yaitu Samurai Blue Part 2 guys, jadi tunggu-tunggu ya, Samurai Blue Part 2 Gila, ini udah gue tunggu-tunggu dari minggu kemarin guys Oke, sebelum kita bahas Samurai Blue Part 2, bocorannya ini ada Jam Festa 2018 ya, spesial campaign ya Kayaknya si Club ini lagi sering ikut-ikut kayak campaign atau pameran ya, jadi banyak banget yang pemain-pemain Captain Tsubasa yang baru ya, yoi lah Oke, jadi Jam Festa 2019 guys, 2019 guys, wah mantap, ada login bonus lagi ya, yes Jadi Club Gap ini lagi hadir di pameran Jam Festa 2019 guys, ngasih kita reward-reward guys Seperti biasa, dia tak beli pameran pasti ngasih kita reward ya, dan ini reward-nya itu login tiap hari, ada SSR, transfer ticket, dan hidden skill drill Wow, ada Black Ball SR juga ya, dan ada removable card juga guys, jadi lumayan ya Jam Festa 2019 digital akhir, kalian bisa cek website-nya ya, apa itu Jam Festa ya Kayaknya kayak pameran game gitu kayaknya ya Oke, ada juga skenario baru guys, jadi ini event ya, ada event baru juga ngumpulin medal Ngumpulin medal lagi guys, cuma ngumpulin medalnya ini bisa ditukar ke legendary drill dan kartu cost dan kartu XP ya, gak gitu ini ya Oke, semoga aja ada Black Ball lagi ya, karena gue butuh banget Black Ball ini Jadi lumayan ya guys, ada special login bonus lagi dari Jam Festa mulai hari Jumat Oke, sekarang kita lihat bocoran hari Jumat guys Ini gambar depannya kalian tau lah ya siapa nih ya, ini pasti Ryo Mahino guys Yang gue bingung Ryo Mahino kan Uruguay ya, Uruguay itu South America ya, kok dia bisa masuk ke Jepang ya Jangan-jangan Ryo Mahino yang ini khusus untuk Jepang, jadi dia dapet buff Jepang ya Kalau dia gak dapet buff Jepang, ngapain dia pake baju Jepang, makanya tuh dia gue bingung ya Fight Wire in Blue, Japanese player pick up transfer part 2 ya Sesuai omongan gue guys, jadi hari Jumat ini pasti ada SB part 2 ya Yoi, dan pemain barunya cuma satu ya, Ryo Mahino doang guys Dan Ryo Mahino ini warnanya biru ya, untuk tim biru tuh Dragon Tiger Attack, wow gila gak tuh Kalau dilihat dari skill yang Dragon Tiger Attack, ini udah pasti dia pasti jurus utamanya itu Berarti duet sama Hyuga ya, karena Hyuga, Tiger, Dragon itu Ryo Mahino Jadi bagi kalian yang punya kartu Hyuga Dream Festival, wah ini kalian pasti gacha deh Karena ini pasti GG banget guys, dia duet sama Hyuga, pasti Hyuga Dream Festival jadi GG abis ya Ryo Mahino nya Team skillnya dia ngasih 15%, All Start, Eglity Type, South American Player, wow Dan ada 2 Rank S Special Skill, oh my god Oh my god Feeling gue, Rank S Special Skill nya, Dragon Tiger Attack udah pasti ya, Dragon Tiger Shot ya Satu lagi mungkin, Rank S dari Jumping Tornado Shot mungkin ya Wow, GG banget nih Ryo Mahino nya nih Tapi yang gue bingung kenapa, Tsubasa dan Aoi yang WC belum keluar ya Mungkin minggu depan nanti baru keluar kali ya Mungkin minggu depan nanti baru keluar kali ya Tsubasa, Aoi WC ada gitu, ada Rival yang NRS juga yang hijau ya Mungkin minggu depan kali ya Oke, dan ini part 2 seperti biasa, ada pemain-pemain yang part 2 yang lama itu balik lagi ya guys Ada Kojiro Hyuga yang gue mau ya, ini Hyuga Merah Hyuga Merah yang paling GG ya, Racing Lightning Nah ini Brave Tiger Shot guys, ini gue juga mesti punya nih Ada Jun Misugi, Jun Misugi gue punya 2, dupe Ini Misugi ini bagus banget ya, cuma gue udah punya guys Sama ada Masao, Tachibana yang Merah Oke Tadi waktu jam 2 ini kebalik warnanya guys Jadi kalian pasti semua pada kaget dari jam 2 ya Nah ini udah dibenerin sama si Club nih Warnanya sekarang udah bener Tadi siang itu warnanya Kenwakatsumatsu nya merah Jadi kaget gue guys Gak tau nya Kenwakatsumatsu nya hijau lah ya Ini Masao nya gue mau, dan Kazuo nya gue udah punya guys Kazuo gue udah punya yang hijau Kenwakatsumatsu nya gue mau karena untuk tim hijau gue ya Jadi gue perlu Kenwakatsumatsu juga untuk tim hijau dan tim jepang gue Karena Toho Trinity gue gak bisa nyala kalau gak ada Wakatsumatsu guys Jadi disini yang gue mau dapetin yaitu Ryomahino udah pasti gue mau Dekitu Kojiro Hyuga Merah udah pasti banget Sama Masao Tachibana merah itu gue mau banget Karena gue ada Kazuo Merah ya Kazuo Merah gue gak bisa masuk tim karena gak ada Masao Merah gue guys Dan ada Kenwakatsumatsu hijau ya Jadi ada 1,2,3,4,4,4,4 pemain yang gue mau dan gue pasti gacha guys Gue pasti gacha Nah kalian tau sendiri ya dari kemaren Bang kok lo Dream Ball lah hemat banget ya kan Dream Ball gue hemat karena gue mau pake di Samurai Blue Part 2 ini guys Karena di Samurai Blue Part 2 ini ada 4 pemain yang gue mau dapetin ya Jadi Dream Ball gue pas loh ya kan 270, gue ada 312 Lumayan lah ya Jadi sisanya nanti gue pake buat siapa tuh Dream Festival akhir tahun ini Siapa tuh akhir tahun ada Super Dream Festival ya kan Nah jadi pas banget Dream Ball gue nih guys Buat Samurai Blue Part 2 ya Oke jadi itu aja guys sedikit info ya Mengenai bocoran hari Jumat Ada Samurai Blue Part 2 Ryomahino yang baru guys Dan hari Jumat gue pasti gacha guys Senang aja Thank you guys udah nonton sedikit review dari gue Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys Bye bye Thank you guys udah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya